Intro Menuju surat Alpahkoro Kaya 180 Diberitakan untuk Memberikan amanat amanah kepada orang keluarganya itu di surat yang lain ada apa? kalau ada tolong di jelaskan dan kalau ada adilnya tolong di jelaskan yang kedua orang yang membangun keluarganya seperti binatang, mamakan atau kotor manusia, itu di surat apa ayat berapa? terima kasih terima kasih orang yang membanggakan keturunan coba dibaca tadi pertanyaan di surat Al-Baqarah ayat 180 A'udhu Billahi Minashya'u Tuhan Irrojim kutipu alaikum iza hadur ahadakumul maut ahadakumul mautu in taroka khairanil wasiyyatu diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda kematian jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa yang ditanyakan apakah ada ayat yang lain yang membahas tentang masalah berwasiat ketika mendekati kematian jadi nanti ditarik kalau ayat itu ya berwasiat itu pun dengan syarat kalau mempunyai harta meninggalkan harta yang banyak ini adalah meninggalkan harta yang banyak supaya berwasiat jika meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk untuk ibu bapak dan kasih-kasih kerabatnya secara ma'ruf, secara baik meninggalkan harta yang banyak kalau tidak meninggalkan harta yang banyak tidak ada kewajiban untuk itu apalagi kalau tidak meninggalkan harta yang banyak nah meninggalkan harta yang banyak itu supaya berwasiat wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga di ayat lain begitu ada anotnya tidak di situ makruf artinya adil dan baik wasiat itu tidak melebih sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu ada ayat lain nanti ditarik dulu tidak dan dikatakan tidak ada ayat lain ayat itu sudah cukup jelas sudah mantap karena kok hanya satu ayat mungkin dipau semua koran tidak diragukan kebenarannya ini diminta ayat yang lain surat al-baqor ayat 240 semua dibaca dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri tidaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu diberi naga hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya maka tetapi jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa bagimu wali atau waris dari yang meninggal membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana lahir dan Allah maha berwasiat kepada istri ya kalau nanti tinggal jangan begitu suaminya meninggal terus istrinya diusir dari rumahnya ya gak boleh selama satu tahun lah tinggal di rumah itu ya jangan diusir jadi istri itu kalau suaminya meninggal dia punya hak waris juga maka masyarakat disini diberangkan selama satu tahun bagi perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya tadi ya tidak mati boleh tinggal disitu selama diwasiatkan satu tahun terus dijamin dalam kehidupannya itu jangan sampai begitu meninggal terus diusir terus mangkuk dan nanti timbul lah itu kan dalam Islam gak ada begitu maka disitu akan ada orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri meninggalkan istri-istri ya dalam membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa nah diberi nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan dari rumah tinggal istri-istrinya berapa tadi ya tinggal disitu selama rumah diberi nafkah gak usah pergi dari rumah itu selama satu tahun loh tetapi jika istri tadi-tadi ya gak disuruh pergi memang mengendaki dia pergi sendiri dengan baik gak masalah boleh pergi sendiri ya karena saya juga punya orang tua dan sampai gitu punya ya oleh orang tua sudah dibuatkan rumah sendiri daripada yang mangkuk di sini ya dengan rela keluarganya tadi ya saudara ahli warisnya tadi dari saudara suaminya yang meninggal tadi misalnya ya boleh ini kan jika mereka keluar bukan diusir keluar sendiri keluar sendiri maka tidak ada dosa kalau diusir tidak boleh kalau dia keluar dengan jendirinya dengan sukarela boleh itu tidak salah apa lagi jadi kemudian tadi juga ada wasiat itu harus disaksikan oleh dua orang yang adil iya dong itu di surat al-maida hanya 106 memang wasiat ya harus ada kalau tidak ada saksinya pengakon-akonan nanti karena aku sudah dapat wasiat gak bisa semuanya ada bukti dalam islam utang tapi utang pun harus ada tulis-menulis sebagai bukti itu artinya dalam islam utang juga ditentukan ditunjukkan tentang bukti kalau memang wasiat ini harus saksi wasiatnya siapa yang menjadi saksi kalau ini yang meninggalkan wasiat itu siapa lah tadi ada suasaka yang adil itu artinya tidak bohong yang menyatakan apa adanya yang dia sebagai saksi yang tahu tentang wasiat yang disampaikan oleh yang akan meninggal tadi yang adil itu artinya menempatkan pada tempat yang semestinya gitu apa lagi kemudian pertanyaan yang kedua orang yang membanggakan keturunan digambarkan dalam digambarkan seperti kumbang yang mendorong kotoran dengan moncongnya ini terdapat di hadis atau di Qur'an itu di hadis itu hadis hadisnya udah pernah dibersurkan sepagi jadi kalau orang yang membangga-banggakan keturunan itu jangan merasa karena kamu anak raja atau anak pemimpin anak pembesar negara terus membangga-bangga wah kamu jerajatmu itu tidak lebih dari kumbang pemakan tai maka tidak boleh kita membangga-bangga keturunan tidak kamu turut jadi anak raja yang tidak jadi anak raja kan juga bukan permintaanmu kita tinggal menerima saja maka hakikatnya anak siapa saja sama maka Allah Alib bin Aftali pernah mengatakan Lay salfata mayyakunu hada'abi ya orang yang mengatakan ini bapakku bapakku itu orang jendel bapakku itu orang raja oh itu bukan pemuda ya yang dikatakan pemuda yang betul ini ya wa inalfata ayyakulaha anadha ya kalau orang pemuda yang betul ini ya saya ini ya jendel betul itu bapak saya tapi saya tidak jendel ya saya ini seperti saya ini bapak saya kaya raja pengusaha ya bapak saya tapi saya ya seperti saya ini saya bukan pengusaha yang kaya itu bapak saya orang menderung-enderungnya bapaknya kaya terus kaya kaya anaknya ya bapaknya jendel anaknya jadi jendel enggak begitu nah umumnya orang enggak begitu maka dalam Islam sudah diatur enggak boleh membangga-banggakan keturunan kalau kamu menampilkan keturunan-keturunannya ya Allah derajatmu enggak lebih daripada kumbang pemakan rendah Nabi itu orang Arab tapi Nabi tidak membanggakan kebangsaan atau keturunan Arabnya bukan ya hakikatnya sama tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam orang Ajam itu hanya orang selain Arab sama saja orang Arab dan orang selain Arab itu sama kelebihannya itu ketakwaannya nah kalau orang bertakwa Mbokara popo Jawa pojina orang yang bertakwa itu yang mulia di siya Allah ya Allah itu orang bertakwa bukan karena keturunan ya karena hakikatnya semuanya sama semua itu anak juhunya Adam semua nah maka yang dinilai oleh Allah yang dikatakan orang yang mulia ketakwanya inna kuramakum inna Allah atkakum jadi membangga-banggakan keturunan itu enggak ada nilainya apa-apa bahkan kata Nabi ya sinilahnya tidak lebih dari kumbang 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 kantai ya itu kalau kamu apa membangga-mbanggakan hanya keturunan kekayaan apalagi kekayaan kayaan berapa itu hanya apa itu kesenangan penyesalan yang apa kesenangan yang menipu tapi kalau ketakwaan nah itu yang akan dibawa bahagia sampai nanti ketemu Allah sampai nanti ketemu Allah sampai nanti hati ya ya an-Nabi hurairata an-Nabi SAW salam ya kolam Waya духов ayah ayat 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 فَحْمُ جَهَانَّمَا أَوْلَيَقُونُنَّا أَحْوَلَا عَلَى اللَّهِ مِنَالْجُوَعَلِي مِنَالْجُوَعَلِي اللَّذِي يُدَّهْدِهُلْ خِرَاءَ بِعَمْفِهِ dengan hidungnya إِنَّ اللَّهَ عَذْهَبَ عَنْكُمْ مُبَيَتَى مُبَيَتَى الْجَهِلِيَتِ وَفَحْرُحَ بِالْعَبَعِي إِنَّمَهُوَ مُؤْمِنُونُ إِنَّمَهُوَ مُؤْمِنُونَ يَقِيُونَ تَقِيُونَ وَفَجِرُونَ يَقِيُونَ أَنَّاسُ قُلْهُمْ بَانُوا عَدَمَ قُلْهُمْ بَانُوا عَدَمُ وَاَدَمُوا خُولِكَوْمْ مِنَتُرَبْ وَاَدَمُوا خُولِكَوْمْ مِنَتُرَبْ semua manusia itu anak turun Adam sedang Adam itu dibuat dari tanah maka sama kan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW tidaklah orang-orang itu berhenti dari membanggakan nenek moyang mereka yang telah mati sesungguhnya mereka itu menjadi harta menjadi bara api cahanam atau orang-orang itu akan menjadi lebih hina menurut pandangan Allah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya kalau kita ya biasa dihalangnya wawung breng itu loh wawung breng bahunya busuk itu ya maka mau ngomong-ngomong kotoran maksudnya pemakan tai itu sejungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan kecehiliyah nah kumbungan cahiliyah dihilangkan oleh Allah dengan Islam itu kan berbangga dengan nenek moyang sesungguhnya manusia itu hanya ada dua orang mu'min yang taat atau orang jahat yang celaka manusia semuanya adalah keturunan Adam Adam diciptakan dari tanah jadi manusia itu tidak ada bedanya Cina, Jawa, Londo itu semua itu diciptakan dari asalnya dari Adam tentang Adam itu dari tanah maka kita itu sebenarnya sama anak cucu Adam semua maka jangan membangga-banggakan nah Nabi kita mengatakan orang yang membangga-banggakan nenekmu yang keturunan itu terhadap tidak lebih dari kumbang pemakan kotoran tadi nah atis ini sudah diberusurkan juga ini sudah diberusurkan JOS 5 halaman 390 nomor 4049 ya disitu ya atis Hasan jadi adas ya 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 Terima kasih.